Piala Dunia Piala Dunia Piala Dunia Piala Dunia Lukas Podolski sering sekali mengunggah foto dirinya sedang berlatih dan bertanding bola. Striker asal Jerman ini juga hobi mengunggah fotonya bersama teman satu timnya. Seperti foto bersama dengan sahabat dekatnya, Mesut Oziel. Podolski berhasil mengumpulkan 800 ribu lebih followers berkat kenarsisan dirinya di Instagram. Memiliki 5 juta lebih followers di Instagram, Neymar tidak pernah mengecewakan para followersnya. Ia selalu mengunggah foto selfie dirinya kapanpun dan dimanapun ia berada. Selain itu, ia juga sering mengunggah foto-foto dirinya saat bertanding yang diambil oleh para fotografer di pinggir lapangan. Berbeda dengan Ces Fabregas, pemain asal Spanyol ini lebih senang mengunggah selfie dirinya bersama siapapun yang ia bisa temui. Lihat saja profil Instagramnya. Isinya foto ia dengan istrinya, teman satu timnya, dan juga foto bersama anak-anaknya. Sepertinya Fabregas selalu menyempatkan diri untuk berfoto bersama orang-orang yang ia temui. Nah, kita bisa lihat kan bagaimana semuanya ternyata suka juga sama selfie kan. Anda lebih suka selfie yang mana? Saya suka selfie aja, dandut, pendandut. Suka selfie yang pendandut ya? Anda terus kompak-kompak terus ya? Dan karena ini acara sepak bola, Anda pelanggaran ngomong tentang dandut. Pelanggaran, tolong jangan deket-deket ya? Oh, aduh, aduh. Apa yang? Apaan ini? Ini apaan ya? Kok nggak sesuai sama yang di Piala Dunia ya? Iya, kalau Anda lihat di Piala Dunia kali ini, kita lihat Wasit sering memberikan peringatan kepada pemain-pemain yang melakukan pelanggaran untuk kemudian memberikan sebuah batasan dengan cara seperti saya tadi. Tetapi ada foam-nya, di situ ada warna putih ya, Vanishing Spray namanya. Dan itu yang menarik karena ternyata akhirnya ini menjadi sebuah alat yang membuat pemain-pemain tahu harus berdiri di mana. Yang boleh maju-maju. Betul, Fertanya ada VT-nya nggak sih? Oh, ada ya? Ada. Oh, ada. Kalau begitu ya, kalau gitu kita langsung saja saksikan bagaimana tentang Vanishing Spray berikut ini yang cukup menarik di Piala Dunia 2014 kali ini. Selamat menyaksikan. Yes, Wasit Brazil versus Kruasia pakai cat semprot untuk apa? Ini Piala Dunia pertama memakai ini. Tapi sebetulnya ini sudah cukup lama Vanishing Spray ini. Muncul tahun 2000 ketika di Copa Joel Haflang, mantan Presiden FIFA asal Brazil dalam sebuah kejuaraan memakai ini. Dengan maksud, karena biasanya kalau ada pelanggaran atau free kick, para pemain setelah dikasih tahu jarak oleh Pak Wasit biasanya maju-maju. Sedikit-sedikit. Kurang ya? Sedikit-sedikit. Tapi lama-lama jadi banyak. Oh, jadi banyak ya. Tapi ini menurut Anda memang membantu The Wasit dan juga membuat lebih fair atau gimana, Ropan? Ya, membantu Bagi Wasit. Memang fair ya? Fair, ya betul. Tahu lah disiplin. Lo kalau berdiri di sini, di sini aja. Jangan maju-maju. Kalau misalnya maju terlihat. Yang lain suka jahit pemain namanya pemain. Lihatkan, nginjak langsung kartu ya. Betul. Kalau Ronaldo saya curiga, nggak bisa Pak. Dia langsung ambil pakai bot rambutnya, Pak. Dia kan sebabak-sebabak suka ganti gaya rambutnya. Perlu pakai spray. Tapi yang pasti Valen ini bukan masuk kepada law of the games. Jadi bukan masuk ke aturan, tidak ada aturan. Ini sebuah kreativitas. Tidak, tambahan dalam sebuah kompetisi. Kalau mau dipakai, silakan. Tidak pun tidak apa-apa. Oh, tidak wajib. Tidak mandatory. Iya, betul. Tetapi kalau memang itu jadi sesuatu yang baik, kenapa tidak? Iya. Sesuatu yang baik harus. Kita ini harus tahu perubahan. Betul. Kita ini jangan hanya berada di masa lalu. Memang bisa berubah, kita kenapa tidak berubah? Bukan begitu, Yud dan Juga Ropan. Haleluya. Kapan Indonesia mulai pakai itu? Spray-nya. Sudah sewaktunya. Sudah bisa dipakai. Oh, bisa ya? Orang garis putih aja suka hilang, di mana pakai garis begitu lah. Tapi tadi ambil pemain dibuang. Ambil pemain-pemain langsung pemain bapu. Siap, siap. Nah, kita lanjut lagi. Katanya change pembahasan. Jadi saya harus change pembahasan kita ya. Change topic gitu. Maksudnya kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kurang oke ya kan? Bukan naik Twitter. Kenapa kita selalu ingin tahu tentang Twitternya pemain-pemain bola? Karena kita tahu apa yang dapat mereka katakan dan mereka lakukan melalui kata-kata sebelum ataupun sesudah pertandingan. Dan kita lihat dalam Twitter yang akan kita saksikan ini. Kali ini siapa nih? Akan kasih komentar ya. Yes, yesterday was only the first battle. We will continue in pursuit of our goal. Oscar yang sudah bermain di Chelsea sekarang hebat. Ngetweetnya pakai bahasa Inggris. Kemarin hanyalah pertarungan pertama dan kita akan melanjutkan untuk mengejar tujuan kami katanya. Let's go Brazil. Polinio working inside of the pool at Granja Komari in Rio de Janeiro. Work hard. Memperlihatkan mereka sedang berlatih keras. Di foto juga. Padahal abis itu ketawa kali ya. Ropan ya. Cuman kelihatan mereka berlatih keras ya. Tapi ini Polinio yang mengatakan demikian. Komentarnya dok Yud, Ropan. Ini dari tadi diem aja. Saya emu, lu mau busa-busa. Kita terperangga melihat ini ya. Muchas gracias por todos. Apoyopara nosotros. Emuye importante. Pate-pante pada repartante lah. Ngomong cepetan Ropan. Muchas gracias ini. Terima kasih banyak. Udah pasti. Udah pasti. Apoyopara nosotros ya. Emuye importante. Ini sangat penting. Dia bilang. Vamos Mexico. Vamos Mexico ya. Berarti hidup Mexico. Hidup Mexico udah pasti. Nah ini bagaimana Diego Reyes ya. Memberikan semangat dan juga tentunya komentar dia di Twitter. Dan kemudian Neymar. Nah Neymar nih bahasanya Yudi. Silahkan Yud. Galera. Galera. Vamos seguir. CBF Futebol. Ajudar. Superar. Selekao. Meksikana no Twitter. Wah. Tuh gak ada Twitter katanya. Tapi kita kena coba aja lah. Tetap pakai Twitter gitu. Oke katanya. Ini artinya begini. Kita akan tanding menghadapi Mexico. Mexico tapi gak punya account Twitternya. Brazil kan ada tuh CBF underscore Futebol kan. Nah kalau dia gak ada gitu kira-kira kata Sinemar. Bener tuh. Main di Brazil sih ya. Jadi bahasa masih Portugis. Terima kasih. Akhirnya tuh ganja. Apa itu ganja? Ganja. Bacanya ganja. Ropang. Ganya. Jangan ada kontroversi. Ganya. Karena Portugis dekat dengan Brazil. Bahasanya mirip-mirip. Oh begitu ya. Kalau Oscar sudah main di Chelsea. Dia jadi fasi bahasa Inggris. Oh begitu. Kalau anda lihat Twitternya Cesc Fabregas. Dia akan selalu pakai dua bahasa. Pertama bahasa Inggris. Baru dia bahasa Spanyol. Jadi membuat orang mengerti apa yang dikatakan oleh Fabregas. Yang ternyata pindah juga ke Chelsea. Kenapa dipilih Chelsea ya? Saya juga bingung ya. Tapi kita bukan mau bahas itu ya kan. Kita lupa. Oke. Kita masih akan membahas berita-berita menarik. Ada apa lagi berita yang menarik. Kalau begitu Ropan. Tapi tahan dulu. Karena kita akan membahas yang lebih penting lagi. Ada pertandingan big match. Apa tuh? Brasil. Menghadapi? Mexico. Selepas yang satu ini. Bersama mereka. Lagi-lagi bersama mereka.